Ratusan orang bunjuk rasa di Taman Kopo Indah 2, Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung pada selasa pagi. Mereka menolak rencana eksekusi lapangan futsal milik Oki yang dilakukan pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1A. Sempat terjadi keributan antara masa dengan pihak kepolisian, tapi keributan tersebut bisa ditertibkan. Saat putusan eksekusi dibacakan, terjadi sedikit gesekan antara masa ormas dan kepolisian. Namun polisi berhasil menjaga kondusivitas di lokasi eksekusi. Masa menyatakan lapangan futsal milik Oki sudah dilelang pihak kreditur, yaitu PT Bank Mandiri, Kabupaten Bandung kepada Rudy Sanjaya. Namun menurut Masa, seharusnya pelelangan tidak terjadi, karena pemilik lapangan futsal memiliki kemampuan untuk membayar utang kepada pihak bank. Menurut perwakilan salah satu ormas, Ijudin Rahmat, eksekusi ini mencederai keadilan kliennya. Apalagi gugatan kliennya belum ingkrah, sehingga eksekusi tidak boleh dilakukan. Ia pun meminta pihak pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1A menunggu proses hukum yang dilakukan kliennya. Rencana eksekusi harus ditunda hingga dikeluarkannya putusan dari pengadilan Negeri Bandung. Memang betul ada kaitan dengan bank mandiri, jumlah hutangnya 100 miliar, kita sudah bayar 144 miliar, tapi tiba-tiba ini objek di lelang dan di eksekusi oleh pengadilan. Padahal proses lelang yang sudah dilaksanakan itu sedang kami gugat ke pengadilan. Tapi kemungkinan pengadilan ini dari Balai Bandung memaksakan eksekusi kelas tekanan daripada pembeli daripada lelang ini. Sementara itu menurut perwakilan PN Balai Bandung, Ibnu Sutama, meski pemilik bangunan sedang melakukan proses hukum di pengadilan Negeri Bandung, eksekusi tetap dilakukan karena dalam proses hukum sebelumnya, pengadilan Negeri Balai Bandung sudah mengeluarkan putusan untuk mengeksekusi lahan. Perintah setua pengadilan Negeri Balai Bandung dengan penetapannya. Jadi meskipun tadi dari pihak kuasa termohon merasa keberatan, ya kami tetap laksanakan. Apabila tidak ada perintah penundaan dari pimpinan, dari ketua pengadilan, kami tidak berwenang untuk menunda atau menghentikan. Masa berencana terus berunjuk rasa hingga tuntutan penundaan proses eksekusi dikabulkan pengadilan Negeri Balai Bandung. Rezitya Prasajal, Bandung TV